Aku duduk loh, ngantuk aku tidur kan, tidur-tidur, bangun, bangun, kenapa? Bapak cerita-cerita kamu cantik sekali ya, tatap-tatap begini-gini. Nah kan aku kan ada tato yang ini-ini, yang ini, sampai, tato kamu cantik sekali, begini, mengusap pipi, begini ya, mengusapnya seperti ini. TikToker Mondi Tato mengejutkan publik dengan membuat pengakuan bahwa dirinya dilecehkan oleh seorang ustaz asal Malaysia yang bernama Ustaz Ebitlew. Wanita pang yang memiliki tato dan tindikan yang sebelumnya hijah itu mengungkap hal mengejutkan tersebut dalam sebuah video podcast di kanal YouTube channel Caprice Original Films. Publik pun kini mulai menggali soal biodata dan agama Mondi Tato di tengah-tengah isu ini lantaran perempuan yang satu ini terbilang mengalami perjalanan spiritual yang inspiratif. Mondi Tato atau Mondi merupakan TikToker asal Indonesia yang berusia 22 tahun, ia lahir di Jakarta, pada 15 Juni 2001. Dirinya menganut agama Islam dan memiliki anak satu. Mondi sebelumnya sempat bergabung dengan komunitas pang, tercermin dari badan hingga wajahnya yang dipenuhi oleh tato beragam motif. Mondi sontak memutuskan untuk berhijrah mendalami agama Islam dan sontak mengenakan hijab syari. Mondi diketahui hijrah usai bertemu dengan Ebitlewukala Sang Ustaz datang ke Jakarta. Ebit membantu Mondi berhijrah dan memberikan tuntunan untuk belajar ajaran Islam. Kehidupan Mondi berubah drastis usai bertemu dengan Sang Ustaz. Namun, keduanya kini tengah berseteru lantaran Mondi mengaku bahwa ia mendapat perlakuan bejat dari Ebit. Mondi mengaku bahwa di suatu kesempatan, Ebit sempat mengelus-ngelus tato-nya meski tahu bahwa mereka berdua adalah mahram. Aku langsung berpikir dalam hati, dia pandai agama, sedangkan aku bukan mahramnya. Kok dia bisa seperti itu? Aku takut, ujar Mondi Tato dalam video yang dibagikan salah satu akun TikTok. Mondi juga diundang ke senior bersama rapper ternama Malaysia. Caprice dan membuat pernyataan bahwa Sang Ustaz sempat berusaha menciumnya. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol lah cakap, begini-begini, begini, begini, begini. Tahu-tahu tiba-tiba pegang lah tuh Ustaz, tapi pegang begini, nah pegang-pegang begini, Ustaz-usaz, seperti ini. Nah, terus hampir ketahuan tuh, ditutupi lah pakai back dia, di depan. Seperti dia begini aku, begini loh, ini Mondi ya, ini bangku ini, dia pakai, dia pakai ini, langsung dia berjudul, langsung dia tarik ini, langsung, tutup, tutup, tutup. Ih, aku langsung lagi, aku kaget loh kan, begini, apa posisi lagi sepasti ini. Malam-malam tuh, aku duduk loh, mantul aku tidur kan, duduk, duduk, bangun. Bangun, kenapa, papa cerita, jadilah kamu cantik sekali loh, tatap-tatap, gini-gini. Nah, kan aku kan ada tatu yang ini, yang ini, sampai, oh tatap kamu cantik sekali, begini, mengusap pipi, begini ya Ustaz. Ngusapnya seperti ini, aku langsung begini, dan aku langsung berpikir dalam hati, ini Ustaz, tiap anda agama. Sedangkan, aku bukan mukerimnya, kok dia bisa seperti itu, gitu kan. Aku deg-degan, udah disitu, langsung aku kayak, menakut, jadi, takut. Wakil Kepala Kepolisian Selangor, Datuk S, Sasi Kala Devi, mengungkap pihaknya menetapkan Mondi sebagai saksi usai Ebitlewu angkat suara. Sementara itu, Ustaz Ebitlewu menepis tudingan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya oleh Mondi. Dirinya mengaku bahwa ia difitnah oleh Mondi atas pengakuan tersebut. Bismillah, baru sampai dari juda 12 malam tadi terus ke balai polis buat report mengenai fitnah-fitnah melampau yang langsung tidak berasas ke atas saya, kata Ebitlewu. Saya serahkan pihak polis untuk mengambil tindakan. Saya juga telah menyerahkan kepada pihak peguam saya untuk tindakan selanjutnya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!